Dan menurut Mahadir Muhammad lagi, beliau amat malu meratib nama Najib. Kerana menurut Mahadir Muhammad, Najib telah memalukan negara bangsa dan agama. Malangnya, Najib sendiri tidak malu malah berpura-pura seolah-olah dia teraneya, termasuk dianeya oleh Mahadir Muhammad. Ha, itulah dia bos awak. Apa malu bosku? Memang patut pun dia tidak pandai malu, sebab apa malu bosku. Ha, jadi bermaksud Najib, menurut Mahadir, Najib bukan saja tidak pandai malu, tapi berpura-pura pula seolah-olah dia dianiayai oleh Tok Atok, yaitu Mahadir Muhammad. Menurut Mahadir, Najib perlu disekat kerana jika dia kembali berkuasa, ini bermakna negara akan dikuasai dan ditakbir oleh seorang pleptokrat dan kluster mahkamah untuk disamun dan dirompak. Jadi, Mahadir ini merujuk kepada keputusan mahkamah, yaitu mengatakan bahwa Najib memang bersalah, bersalah. Bersalah apa? Menyalahgunakan kuasa, juga ada beberapa kesalahan esalsi yang lain. Tidak ada dendam menurut Mahadir. Ini boleh kita, mungkin kita boleh ulas. Menurut Mahadir, tidak ada dendam pribadi di pihak saya terhadap Najib, kata Mahadir. Kata Mahadir dalam surat keduanya kepada pengundi. Dan menurut Mahadir juga, beliau mengulangi amaran bekas anak didiknya, Muhyiddin Yassin, bahwa pilihan raya negeri Johor bertujuan untuk mengukuhkan lagi kluster mahkamah dalam UMNO. Siapa itu kluster mahkamah? Hmm, Anda mungkin tahu silah tinggalkan komen Anda. Benarkah pilihan raya negeri Johor ini akan dapat mengukuhkan kluster mahkamah kalau BN dan UMNO menang besar di sana? Ini selepas naib Presiden UMNO, Khalid Nordin dilihat menjauhkan kumpulan berkenaan yang mendapat julukan semikian karena mempunyai kes rasuah di mahkamah daripada UMNO Johor. Kata Dr. Mahadir, kluster mahkamah itu akan diperkukuhkan walaupun tidak bertanding. Ada pengundi yang berkata bahwa kumpulan kluster mahkamah dan kleptokrat tidak bertanding di dalam PRN Johor. Memang benar, tapi mereka yang bertanding atas tiket UMNO dan BN akan memberi kekuatan kepada kluster mahkamah dan kleptokrat, kata Mahadir. Membalas kritikan Mahadir, Najib menyifatkan veteran politik itu telah sehat selepas keluar institut jantung negara apabila terus merati namanya. Menurut Najib, Mahadir yang sudah veteran politik ini sudah sehat. Jadi kalau ada yang berita-berita tular itu kononnya Tun Mahadir telah meninggal dunia, Al-Fatihah Tun Mahadir telah meninggal dunia, Tun Mahadir meninggal dunia kemarinlah semalamlah bagaimanalah semua itu. Itu semua fitnah tidak pernah berlaku. Menurut Najib, Mahadir telah sehat karena sentiasa merati nama beliau. Haa, dalam pada itu Dr. Mahadir berkata, pada awalnya dia menyokong kepimpinan Najib karena yakin keupayaannya dan juga terhutang budi kepada Allah Yerham Abdul Razak Husin yang mengangkat karya politiknya malangnya. Najib bukan seperti bapaknya Tun Razak yang seorang nasionalis, pejuang bongsa yang bermaruah. Najib pula mencuri uang negara dengan bantuan jolo. Saya akan terus merati nama Najib ataupun sesiapa saja yang cuba merusakkan negara dan menipu rakyat, kata Mahadir lagi. Itu dia berita di petik dari Malaysia kini kita mengulas apa pendapat Anda, apa reaksi Anda dengan pendedahan Najib, pengakuan Mahadir, pengakuan Mahadir terhadap Najib ini. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat menikmati.